Taukah kamu? Kisah mengerikan tentang orang hutan betina di Kalimantan yang dijadikan pelacur di sebuah rumah bordil memicu kemarahan kelompok konservasionis. Layaknya manusia, hewan itu dipekerjakan untuk berhubungan seks dengan para pria. Orang hutan bernama poni ini diambil dari hutan di Kalimantan. Saat masih bain, hewan itu kemudian dibesarkan. Poni bulunya dicukur setiap hari dan berulang kali diperkosa oleh para pria yang mengunjungi di rumah bordil. Pada saat itu, sampai dengan di tangan para penyelamatnya, Poni masih mengalami trauma hebat.